NKRI, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, di video kali ini kita akan belajar dan cari tahu bareng tentang bentuk pemerintahan Indonesia serta kelebihan dan juga kekurangannya. Kita sering menyebut negara kesatuan Republik Indonesia, tapi tahu nggak sih kamu kalau penyebutan itu mengisyaratkan bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh Indonesia? Yang pertama, yaitu negara kesatuan. Maksudnya adalah Indonesia sebagai negara memiliki bentuk negara kesatuan yang berarti kekuasaan tertingginya dimiliki oleh pemerintah pusat yang terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Agar kamu tahu lebih detailnya seperti apa, bisa tonton video pembagian kekuasaan atau klik link di pojok kiri atas ya. Bentuk negara kesatuan yang digunakan di Indonesia memberikan kebebasan kepada daerah-daerah untuk mengatur urusannya sendiri atau biasa disebut dengan istilah desentralisasi. Seperti urusan politik atau mengatur sumber daya alamnya, akan tetapi kontrol penuhnya ada di pemerintah pusat. Bentuk negara kesatuan juga digunakan oleh beberapa negara seperti Jepang dan Perancis. Dan ternyata bentuk negara bukan hanya negara kesatuan aja loh, ada juga yang namanya negara federasi atau federal seperti Amerika, Jerman, dan India. Dan juga bentuk negara monarki seperti Arab Saudi dan Inggris. Nah, jadi bentuk negara yang dijalankan di Indonesia adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Yaitu, walaupun daerah memiliki kewenangan tertentu, daerah-daerah tersebut tetap berada di bawah kontrol pemerintah pusat. Selanjutnya, tentang republik. Singkatnya, republik adalah bentuk pemerintahan yang pemimpin pemerintahannya diperoleh melalui pemilihan. Baik pemilihan secara langsung atau pemilihan tidak langsung. Nah, jadi berbeda banget nih sahabat Benny sama sistem kerajaan atau monarki. Kalau sistem kerajaan, pemimpin pemerintahannya ditunjuk atau turun-menurun dari keluarga. Kalau republik, pemimpinnya dipilih melalui pemilihan. Secara umum, ada dua tipe bentuk pemerintahan republik. Yaitu, republik presidensial. Di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan presiden yang terpilih berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Selain di Indonesia, negara yang menerapkan sistem pemerintahan republik presidensial adalah Amerika dan Brazil. Kemudian, ada republik parlementer. Republik parlementer ini presidennya dipilih oleh parlemen atau badan legislatif bukan melalui pemilihan umum. Dan presiden yang terpilih berfungsi hanya sebagai seremonial saja. Maksudnya seremonial adalah presiden dalam sistem republik parlementer tidak terlibat dalam pengambilan keputusan politik atau administrasi pemerintahan. Jalan yang pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen. Contoh negara yang menjalankan republik parlementer adalah Jepang dan India. Bentuk pemerintahan republik presidensial yang dijalankan di Indonesia diatur juga oleh yang namanya konstitusi. Yaitu sebuah aturan utama yang menjadi acuan untuk aturan-aturan lainnya. Yang berisi tentang pembagian dan pembatasan kekuasaan juga menjamin hak-hak warga negara. Konstitusi di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang terjawab ya kenapa disebut negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Indonesia memiliki bentuk negara yaitu negara kesatuan dan bentuk pemerintahannya adalah Republik Presidensial yang dijalankan secara konstitusional. Bentuk negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia telah disesuaikan berdasarkan pola sosial masyarakat dan tutupan perkembangan zaman. Sebagai produk buatan manusia, sistem ini tentunya masih jauh dari sempurna. Pasti ada kelebihan dan terdapat celah kekurangannya. Kelebihan yang Min Beni lihat, sistem ini sesuai dengan sila keempat di Pancasila yang mengutamakan gotong royong dan musyawarah. Artinya semua lembaga baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling bahu-membahu dalam menjalankan fungsinya. Sementara itu, kekurangan yang harus diperhatikan yaitu sangat dekat dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Karena pemerintahannya berpusat pada eksekutif. Oleh sebab itu, ada kemungkinan pejabat pemerintahan yang diangkat hanya berdasarkan kedekatan, bukan kemampuan. Tapi semoga kekurangan ini bisa diatasi dengan semakin selektif ya pemilihan dari wakil kita ya sahabat Beni. Kalau menurut kalian gimana? Apa sih kelebihan dan kekurangan yang ada di sistem pemerintahan Indonesia sekarang? Semoga pembahasan kali ini bermanfaat ya sekaligus menambah wawasan kamu. Sampaikan pendapatmu dan jika ada yang salah dari yang Min Beni sampaikan, jangan ragu untuk mengoreksinya di kolom komentar. Sampai jumpa di lain kesempatan! Terima kasih telah menonton!